Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera buat kita semua Semoga kita selalu dalam lindungan dan limpahan rahmatnya Pada kesempatan kali ini saya akan sharing ya Mengenai salah satu yang ada di dalam diri kita Yaitu mengenai rasa rosok Rosok sejati, sejatinya rosok gitu ya Nah terus kita di dalam Islam itu Ada namanya rukun Islam dan rukun Iman Nah rukun Iman itu ada 6 rukun Iman Kalau rukun Islam kita mengenal ada 5 rukun Islam Nah itu satu syahadat, yang kedua sholat Syahadat, sholat, zakat, puasa, zakat dan haji Itu rukun Islam Nah kita semua mungkin sudah tahu ya itu semua Mungkin di dalam pelajaran sekolah anak kecil, anak SD pun sudah Diajarkan namanya rukun Iman dan rukun Islam Nah tetapi disini setiap hari kita membaca syahadat Asyadu'ala illa 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 wasyadu'ala nama wasyadu'ala rasulullah Dan setiap hari kita sholat Ya kan Nah terus kalau kita Manusia itu kan sejatinya itu rasa Semua orang kalau dibongkar satu-satu wajahnya apanya Itu berbeda semua Tetapi yang sama apa? Itu adalah rasa Yang sama Sejatinya hidup itu adalah rasa Nah Semua manusia itu punya Gitu Meskipun kalau dibongkar itu memang beda-beda isinya Tetapi yang sama itu rasa itu Gitu Nah Kalau kita bertanya ya Misal Apa sih Rasanya Syahadat itu Ya Rasanya sholat itu bagaimana rasanya Syahadat Nah kita sudah membaca syahadat setiap hari ya Asyadu'ala illa illa wasyadu'ala Sebelum kita sholat kita Membaca syahadat Ya sebelum niat Ya seringlah kita Baca Nah Apa Rasanya itu apa Kita Bersahadat Kita sudah setiap hari membaca Nah Kita Ya terus Yang selanjutnya bagaimana rasanya sholat Ya kan Padahal kita juga setiap hari Menjalankan sholat Lima waktu ya Ada yang sunah juga Ya Rasanya itu apa Itu kita untuk merasakan itu semua itu menggunakan Enggak menggunakan gerakan Gerakan itu kan raga kita Tetapi rohnya dalam sholat itu adalah rasa Rohnya dalam bersahadat itu adalah rasa juga Gitu Yang membedakan Sholatnya orang Yang khusu dan yang dia hanya sekedar sholat Kesegaran jasmani Itu adalah rasanya Rohnya gitu Gak hanya sekedar jasadnya Tapi rohnya juga ikut sholat Rasanya juga ikut sholat Nah apa rasanya sahadat Nah kalau kita belajar dari Para Leluhur ya Mbak Mahnyai Dari pondok-pondok pesantren Mungkin Masih di Jawa Tengah Jawa Timur ya Itu yang Beliau mungkin Pondok-pondok yang banyak Masih ajarannya itu masih lengkap ya Gak hanya Syariat saja yang diajarkan Tetapi ada syariat Ada hakikat Ada torekot Dan ada makrifat Seperti itu Jadi kita Beragama Itu Gak cuma luarnya saja Gak cuma gerakannya saja Tetapi Kedalam diri kita Meresep sampai Ya itu nanti kita Ini ya Next time ya Yang seperti itu Karena itu Luas juga maknanya Gitu Nah kalau kita Belajar dari Mbak Mahnyai yang Dari pondok-pondok pesantren Ya Ulama-ulama Terdahulu Nah itu Rasanya itu Bersahadat itu Seperti Air Sifatnya air Gitu Nah Apa Sifatnya air itu Nah air itu kan Menghidupi Jadi semua kehidupan di dunia ini Butuh air Gak ada yang butuh air Gak butuh air Ya kan Menghidupi Untuk kehidupan Baik kita manusia Baik Tumbuhan Hewan Semua Makhluk hidup Itu butuh air Kalau di bumi Di dunia ini Air gak ada Gak cuma manusia Yang gak bisa hidup Ya kan Tumbuhan Hewan Dan yang lain-lain Juga akan mati Gitu Karena air itu Merupakan Simbol kehidupan Yang menghidupi Itu air Ya Sifat air Nah Jadi Sifat air itu Di download Di dalam diri kita Supaya kita bisa Merasakan Gitu Sahadat itu Kalau sudah Masuk Sudah meresap Sudah Manjing Kalau dalam Sunan Kalijogo Itu Jimat Kalimosodo Ya Meskipun Dua kalimat Itu Ini Maknanya Luas sekali Gitu Dan itu Merupakan senjata Yang Sangat Dasyat Ya Jimat Kalimosodo Itu kan Dua kalimat Sahadat Itu Selain kita Baca Tetapi Kita harus Meresapi Apa yang ada Di dalamnya Gitu Dan kita harus Men-download Kedalam diri kita Kedalam kolbu kita Kedalam batin kita Ya Supaya Bisa Ini Bagus Supaya Bisa Masuk Nah itu juga ada Tata caranya Tersendiri Nah Balik lagi Ke yang tadi Syahadat itu Sifatnya Seperti Sifat Air Nah Air itu Menghidupi Kalau Tidak ada air Itu tidak ada Kehidupan Tidak cuma manusia Yang mati Tapi yang lain Juga Ikut Itu Menghidupi Nah Apa Sifat air Nah Jadi Kalau Kita Sudah Meresapi Apa Makna Dari Syahadat Itu Asyadu Allah Nah Itu Akan Membuat Hati Kita Itu Hidup Itu Kalau Air itu Kan Di dalam Ini Alam Semesta Di Jagat Ageng Kita Di Luar Diri Kita Tetapi Kalau Syahadat Itu Dimasukkan Kedalam Diri Kita Kedalam Kolbu Kita Kedalam Apa Ya Hati Kita Maka Hati Kita Merasakan Hidup Kalau Ada Syahadatnya Gitu Dan Itu Ada Ciri-cirinya Hati Yang Hidup Dan Hati Yang Mati Itu Berbeda Dan Setiap Orang Itu Bisa Merasakan Itu Seperti Apa Hati Kita Hidup Atau Mati Atau Sakit Atau Terluka Atau Sehat Nah Itu Ada Rasanya Seperti Itu Nah Kalau Syahadat Itu Dimasukkan Kedalam Kolbu Kita Diresapi Dihayati Dipahami Dan Kita Download Isi Dan Makan Nah Itu Nanti Akan Menghidupkan Hati Kita Batin Kita Kolbu Kita Itu Akan Hidup Karena Sifat Air Itu Menghidupi Sebagai Sumber Kehidupan Nah Jadi Seorang Mumin Ya Seorang Muslim Yang Di Dalam Hatinya Ada Syahadat Itu Hatinya Akan Hidup Ya Akan Hidup Tapi Kalau Syahadat Hanya Dibaca Aja Itu Nanti Berbeda Ya Nah Terus Selanjutnya Apa Sifat Air Yang Selanjutnya Itu Adalah Dingin Nah Jadi Kalau Seseorang Itu Sudah Menyerap Sahadat Itu Kedalam Hatinya Kedalam Kolbunya Maka Itu Hatinya Akan Dingin Akan Sejuk Apakah Air Itu Bisa Berupa Jadi Panas Bisa Ya Kan Air Itu Sifat Aslinya Itu Dingin Sejuk Menyejukkan Gitu Air Bisa Berubah Menjadi Panas Karena Melewati Sesuatu Yang Panas Contohnya Air Direbus Air Dimasak Dipakai Kompor Nah Itu Kompor Kan Ada Apinya Panas Nah Tetapi Kalau Air Itu Sudah Mendidih Kita Taruh Di Meja Nah Nanti Lama Kelamaan Air Itu Akan Dingin Kembali Nggak Akan Panas Seterusnya Air Bisa Berubah Menjadi Panas Itu Karena Melewati Sesuatu Yang Panas Tapi Setelah Melewati Itu Kita Diamkan Nah Nanti Akan Berubah Menjadi Dingin Seperti Sifat Aslinya Air Itu Dingin Atau Sejuk Nah Begitupun Batin Kita Hati Kita Bisa Hati Kita Panas Bisa Kalau kita Menghadapi Segala Sesuatu Hal-hal Yang membuat Hati Kita Panas Kita Panas Kita Marah Kita Emosi Nah Tetapi Nanti 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 Akan Kembali Lagi Akan Dingin Lagi Akan Reda Lagi Dan Akan Sejuk Lagi Hati Kita Setelah Melewati Yang Panas Itu Karena Sifat Air Itu Dingin Sejuk Ya Sifat Aslinya Nah Terus Yang Selanjutnya Sifat Air Itu Adalah Suci Karena Air Itu Mensucikan Kita Untuk Mandi Menghilangkan Hadas Besar Hadas Kecil Kita Berwudu Kita Mandi Kita Berendam Supaya Kita Bersih Ya Itu Kan Dengan Air Air Itu Mempunyai Fungsi Untuk Mensucikan Suci Dan Bisa Mensucikan Tapi Bisa Nggak Air Itu Najis Ya Bisa Air Itu Sifat Aslinya Suci Tetapi Bisa Berubah Menjadi Najis Atau Mutan Najis Karena Ada Sesuatu Hal Melewati Sesuatu Hal Yang Najis Tetapi Nantinya Kalau Najis Itu Udah Nggak Ada Udah Ilang Air Itu Akan Kembali Menjadi Suci Lagi Kita Mandi Pakai Air Kita Cuci Muka Pakai Air Kita Keramas Menghilangkan Hadas Besar Pakai Air Kita Berwudu Menghilangkan Hadas Kecil Pakai Air Air Itu Mempunyai Fungsi Mensucikan Karena Sifatnya Itu Suci Air Nah Terus Makanya Di Dalam Diri Kita Kalau Seseorang Yang Dia Sudah Mendownload Syahadat Itu Ya Maknanya Isinya Apa Yang Ada Di Dalam Kalimat Itu Manjing Ibaratnya Ibaratnya Orang Dulu Itu Suatu Ilmu Itu Kalau Sudah Manjing Kedalam Diri Sudah Mapan Sudah Apa Namanya Sudah Duduk Di Tempatnya Di Dalam Kolbu Sudah Masuk Kedalam Kolbu Kita Nah Itu Kolbu Kita Akan Mengikuti Sifat Air Itu Satu Kolbu Kita Akan Hidup Kalau Kita Menyerap Syahadat Itu Ya Menghayati Mendownload Itu Kedalam Diri Kita Kedalam Batin Kita Itu Hati Kita Akan Hidup Yang Kedua Hati Kita Itu Akan Sejuk Karena Air Itu Dingin Sejuk Meskipun Kita Emosi Kita Marah Kita Apa Ketemu Hal Yang Membuat Kita Marah Kita Emosi Kita Naik Darah Tetapi Nanti Kalau Itu Sudah Terlewati Kita Akan Sejuk Kembali Gitu Itu Orang Yang Ada Syahadat Di Dalam Hatinya Akan Hidup Akan Sejuk Akan Tentram Akan Damai Gak Gitu Terus Suci Karena Keimanan Itu Juga Bisa Naik Turun Sebegitu Air Juga Kadang Suci Kalau Dia Melewati Barang Panas Dia Akan Berubah Jadi Panas Tapi Nantinya Akan Dingin Kembali Akan Sujuk Kembali Kalau Dia Melewati Barang Yang Najis Dia Akan Najis Tetapi Setelah Najis Itu Ilang Nah Air itu Juga Akan Kembali Suci Seperti Itu Nah Yang Selanjutnya Itu Apa Rasa Solat Kita Solat Setiap Hari Bagaimana Rasanya Solat Itu Roso Nah Roso Sejati Sejatinya Roso Itu 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 Maknanya Dalam Ya Nah Apa Rasa Solat Kita Setiap Hari Solat Bagaimana Rasanya Nah Kalau Kita Belajar Dari Para Sesepuh Ya Itu Yang Paham Itu Itu Seperti Kita Minum Arak Jadi Kalau Kita Minum Minum Arak Yang Banyak Itu Nanti Kita Akan Mabok Nah Tetapi Kalau Kita Minumnya Sedikit Sedikit Itu Cuma Ya Berapa Teguk Itu Cuma Pusing Doang Enggak Nggak Nampai Mabok Cuma Kling 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 Pusing Pusing Gitu Nah Maksudnya Apa Kalau Kita Sudah Solat Setiap Hari Gerakan Kita Kita Solat Dengan Merasakan Menghayati Memahami Isi Beran Makna Solat Itu Apa Nanti Kita Akan Mabok Disitu Maboknya Dalam Artian Bagaimana Kita Akan Mabok Kepada Kepada Tuhan Kepada Allah Nanti Seperti Itu Itu Nanti Ini Panjang Kalau Diceritakan Makanya Ada Orang Ajaran Torekot Tertentu Yang Dia Bersikir Sampai Bersikir Sampai Ribuan Puluhan Ribu Terus Dia Sampai Sampai Mabok Karena Sikir Itu Karena Saking Nikmatnya Saking Senengnya Saking Bahagianya Bisa Bersikir Yang Sampai Meresap Kedalam Kolbu Sampai Dia Lupa Semuanya Yang Ada Di dalam Pikiran Dan hatinya Hanya Tuhan Hanya Allah Yang ada Di dalam Dirinya Gak ada Yang lain Jadi Dia Sampai Mabok Benar-benar Mabok Kepayang Disitu Mabok Kepada Tuhan Bukan Dalam Artian Yang Negatif Kalau Kita Udah Paham Benar-benar Isi Dari Setiap Gerakan Sholat Itu Maknanya Jadi Semua Itu Ada Syariatnya Ada Hakikatnya Ada Torekotnya Ada Ma'rifatnya Sholat Pun Sama Syariatnya Itu Adalah Merupakan Gerakan 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 Yang Kita Lakukan Ada Takbir Ratul Ikram Ada Duduk Ada Sujud Terus Ada Ruku Nah Itu Secara Syariatnya Tetapi Secara Hakikatnya Itu Ya Berbeda Lagi Kita Harus Menggunakan Rasa Disitu Menggunakan Kolbu Kita Harus Ikut Sholat Jangan Hanya Jasad Saja Fisiknya Seperti Senam Kesegaran Jasmani Tetapi Hati Kita Nggak Ikut Sholat Roh Kita Nggak Ikut Sholat Rasa Kita Nggak Ikut Sholat Gitu Jadi Kita Harus Luar Dalam Gitu Nggak Hanya Luarnya Saja Kita Yang Sholat Tetapi Batin Kita Juga Harus Ikut Sholat Untuk Bisa Sholat Kita Harus Khusu Bisa Memahami Apa Itu Isinya Yang 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 Dalam Sehingga Bisa Meresep Kedalam Kolbu Kita Seperti Itu Nah Jadi Itu Ada Kayak Semacam Kita Ini Ya Contoh Ya Contoh Ringan Kayak Kita Makan Jeruk Ya Kita Makan Jeruk Nah Kita Makan Bentuk Jeruk Itu Adalah Syariatnya Kita Makan Dibuka Itu Syariatnya Ya Kan Hakikatnya Kita Makan Rasanya Apa Rasanya Kecut Manis Manis Kecut Itu Hakikatnya Jeruk Enggak Kelihatan Yang Kelihatan Jeruk Yang Kelihatan Itu Syariatnya Syariatnya Kelihatan Kita Sholat Jeruk Ibaratnya Kita Makan Jeruk Nah Hakikatnya Enggak Kelihatan Tetapi Bisa Kita Rasakan Di Dalam Rasa Kita Rasanya Manis Rasanya Kecut Nah Mak Ripatnya Apa Mak Ripatnya Ya Kan Bisa Ada Vitamin C Gitu Kan Bisa Ada Vitamin C Mengandung Vitamin C Disitu Ada Syariat Torek Torekot Hakikat Maripat Gitu Jadi Ada Tahap-tahap Panya Jadi Kita Makan Jeruk Itu Adalah Syariatnya Bentuk Jeruknya Yang Kelihatan Ya kan Torekotnya Kita Makan Ya Makan Jeruk Itu Rasanya Apa Manis Kecut Asem Nah Itu Kita Makan Nah Hakikatnya Di Dalam Jeruk Itu Ada Vitamin C Bila Mana Kita Makan Jeruk Itu Akan Menjaga Badan Kita Menjadi Sehat Nah Itu Manfaatnya Itu Maripatnya Manfaat Dari Apa Yang Kita Makan Itu Yang Gak Kelihatan Hakikat Maripat Itu Gak Kelihatan Kita Bisa Mengenal Bisa Tahu Itu Melalui Kolbu Kita Melalui Hati Kita Melalui Rosso Kita Melalui Batin Kita Gak Bisa Kita Melihatnya Secara Wujud Fisiknya Vitamin C Itu Kayak Apa Nanti Badan Kita Jadi Sehat Itu Bagaimana Kita Gak Kelihatan Vitamin C Itu Gak Kelihatan Rasa Kecut Manis Itu Juga Gak Kelihatan Yang Kelihatan Jeruk Itu Nah Itu Contoh Kecil Contoh Ringan Perbedaan Antara Syariat Torekot Hakikat Dan Maripat Nah Makanya Kita Berusaha Untuk Memahami Mempelajari Itu Karena Itu Sangat Bermanfaat Sekali Buat Diri Kita Dan Keluarga Kita Nantinya Juga Dunia Aherat Mungkin Itu Sementara Yang Saya Sampaikan Semoga Bisa Bermanfaat Buat Kita Semua Mohon Maaf Jika Ada Kekurangan Dan Kesalahan Sampai Ketemu Di Video Video Yang Selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh